Kenapa sih harus ada sistem bikin repot, bikin jadi birokrasi, dan seterusnya? Oleh karena itulah, kita harus memahami kenapa sistem diperlukan. Satu, sistem itu perlu sebagai acuan kerja. Bagaimana cara mengidentifikasi keinginan customer agar tidak ada yang terlewat. Karena kalau ini terlewat, akan bermasalah di proses selanjutnya. Bagaimana cara menginterview karyawan supaya kita mendapatkan karyawan yang memiliki skill, tapi juga memiliki atitude yang baik. Nah, kalau kita tidak punya acuan, maka proses kerja tergantung dari masing-masing orang. Oleh karena itulah, kita perlu memiliki acuan kerja. Kemudian, apalagi fungsi dari sistem sebagai bukti pelaksanaan pekerjaan. Misalkan, benar nggak sih sudah bayar? Nah, kita bisa memberikan bukti transfernya. Ya, benar nggak sudah dilakukan pengecekan? Ya, kemudian kita bisa lihat bukti pengecekan. Nah, ini adalah fungsi kedua daripada sistem. Kemudian, apalagi sih fungsi sistem yang lainnya? Fungsi sistem yang lainnya, misalkan menghindari perbedaan persepsi dan mendapatkan hasil yang konsisten. Sebagai contoh ya, franchise yang bagus ya, bukan franchise yang sekedar mengandalkan brand. Franchise yang bagus memiliki standar yang baik, sehingga kualitasnya sama dimanapun franchise tersebut dibuka. Walaupun orangnya berbeda-beda. Nah, itulah fungsi daripada sistem. Bagaimana perusahaan bisa menjamin ketika orangnya ganti, outputnya tetap sama? Itulah sebabnya perlu adanya sistem. Juga misalkan contoh lagi, harus rapih, kantor harus rapih. Pertanyaannya, seperti apa sih standar kerapihan? Karena setiap orang beda-beda. Ada yang bilang ini sudah rapi, ada yang bilang ini belum rapi. Oleh karena itulah, perlu ada sistem untuk menetapkan seperti apa sih standar kerapihan yang diharapkan. Contoh lain adalah, sistem itu berguna untuk generasi mendatang. Jadi ketika ada orang baru, orang baru tidak bingung. Orang baru cukup mengikuti sistem yang sudah diterapkan. Sudah ada pedoman. Jadi kita bisa memberikan pedoman tersebut kepada orang baru. Sehingga orang baru bisa mengikuti apa yang sudah ditetapkan di dalam perseguit. Kemudian juga bicara tentang sejarah masalah. Sejarah sukses. Sejarah gagal. Nah, itu kemudian didokumentasikan untuk menjadi proses belajar supaya kita tidak mengulangi masalah yang sama. Supaya kita bisa belajar dari generasi sebelumnya. Itulah kenapa sistem diperlukan. Sekarang kita bicara lebih detail mengenai sistem. Di dalam sistem, kita akan kenal apa yang dimaksud dengan pedoman dan apa yang dimaksud dengan record. Pedoman itu adalah acuan kita untuk bekerja. Itulah yang dimaksud dengan pedoman. Jadi saya menggunakan istilah ini untuk memudahkan kita untuk memahami. Di dalam ISO, seringkali pedoman disebut dengan dokumen. Tapi kalau saya lebih cenderung menyebutnya sebagai pedoman. Pedoman dalam bekerja. Bisa berbentuk standar. Bisa berbentuk prosedur. Bisa berbentuk instruksi kerja. Karena sifatnya pedoman, jadi tidak bisa sembarangan orang mengeluarkan pedoman. Kalau enggak nanti jadi kacau. Ada pengesahan sebelum diterbitkan. Misalkan, ya di tataran kebijakan, pengesahan itu harus dari presiden direktur. Di dalam tataran prosedur, approval-nya dari manajemen representatif. Untuk memastikan prosedurnya tidak bertentangan dengan departemen lain. Atau tidak bertentangan dengan aturan lain. Di dalam tataran instruksi kerja, pengesahannya mungkin cukup oleh manajer dan seterusnya. Jadi intinya, yang namanya pedoman itu harus dipastikan bahwa pedoman tersebut sudah baik. Oleh karena itu, harus ada pengesahan sebelum diterbitkan. Kemudian semua karyawan harus berpedoman pada pedoman yang terbaru, pada sistem yang terbaru. Supaya tidak terjadi kesalahan. Bayangkan kalau misalkan standar setting sudah dirubah, standar resep sudah dirubah. Namun karyawan tetap berpedoman pada resep yang lama. Dan itu akan terjadi masalah. Oleh karena itulah, yang namanya pedoman harus dikendalikan supaya hanya pedoman yang terbaru yang beredar. Ketika terjadi revisi, pedoman lama harus ditarik digantikan dengan yang baru. Kemudian distribusinya dikontrol. Nah, sebenarnya distribusinya dikontrol itu tujuannya adalah untuk mengetahui di mana saja pedoman tersebut beredar. Jadi, ketika terjadi revisi, kita bisa menarik pedoman yang lama menggantikan dengan yang baru. Nah, itulah konsep tentang pedoman. Contoh pedoman ya tadi, kebijakan, prosedur, institusi kerja, standar, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang disebut dengan record. Record itu adalah bukti hasil pekerjaan. Jadi, form yang sudah diisi, nah itu disebut dengan record. Bukti transfer, ya bukti pengajuan cuti, dan seterusnya. Nah, record itu sifatnya bukan pedoman. Record itu sifatnya adalah bukti hasil pekerjaan. Nah, kalau record sendiri, aturannya berbeda dengan pedoman. Kalau pedoman tadi digunakan untuk bekerja, sehingga harus yang terbaru yang beredar. Nah, sedangkan record itu digunakan untuk telusur ketika ada masalah. Misalnya, ada supplier bilang, saya belum dibayar oleh perusahaan. Ketika ada komplain seperti itu, maka kita bisa menelusuri recordnya untuk melihat bukti bayarnya. Kemudian kita bisa memberikan bukti tersebut kepada supplier. Jadi, kalau bicara tentang persyaratan record yang sifatnya untuk telusur, record itu harus disimpan dengan baik, sehingga tidak rusak dan mudah dicari. Kemudian record itu harus disimpan sesuai standar lama penyimpanan, baik ditetapkan oleh pemerintah, perusahaan, atau standar lainnya. Misalkan, pemerintah menetapkan untuk record pajak itu harus disimpan 10 tahun. Oleh karena itu, kita harus memiliki media penyimpanan yang bisa menyimpan record hingga 10 tahun. Ada juga perusahaan otomotif yang menyatakan bahwa record yang terkait waranti itu harus disimpan 2 tahun setelah masa waranti selesai. Tujuannya ketika terjadi masalah, kemudian industri otomotif bisa melakukan telusur terhadap hasil pengecekan pada saat produk tersebut dibuat. Jadi, itu yang disebut dengan pedoman dengan record. Jadi, kalau pedoman sifatnya adalah acuan dalam bekerja, kalau record sifatnya bukti hasil pekerjaan. Bentuk pedoman maupun record itu bisa dalam bentuk hard copy atau kertas, atau bisa juga berbentuk file dalam komputer. Beberapa company yang sudah menerapkan sistem ERP atau sistem otomasi, boleh saja dia melihat instruksi kerja atau melihat standar itu ke komputer. Jadi, tidak harus di print. Nah, kemudian bisa juga dalam bentuk video. Jadi, boleh saja ketika perusahaan itu membuat instruksi kerja atau pedoman dalam bentuk video. Bisa juga record dalam bentuk video. Misalkan record hasil mini soft meeting yang dividiokan. Record interview yang direkam, yang dividiokan. Bisa juga berbentuk rekaman pembicaraan, rekaman CCTV, rekaman Zoom, dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan pedoman atau record. Jadi, bisa dalam bentuk kertas, hard copy, bisa dalam bentuk soft copy, file, video, rekaman, dan lain sebagainya. Nah, sifat pedoman apa? Sifat pedoman itu, baik pedoman maupun record, itu ada yang sifatnya pedoman umum. Nah, pedoman umum ini bisa diakses oleh siapapun orang di dalam perusahaan. Nah, pedoman umum ini dapat dimusnahkan atau dijadikan recycle paper, misalkan. Jadi, kertas yang masih kosong belakangnya itu boleh digunakan untuk coretan atau digunakan untuk keperluan lainnya. Untuk bisa mendukung program lingkungan. Tapi ada juga pedoman atau record yang sifatnya rahasia. Nah, kalau misalkan pedoman atau record sifatnya rahasia, ini harus dikendalikan dengan baik. Jangan sampai rahasianya tersebut bocor. Sampai ke kompetitor atau rahasianya bocor diketahui oleh orang lain. Jadi, untuk yang sifatnya pedoman, itu kita harus membatasi akses. Akses orang yang bisa melihat pedoman atau record. Kemudian yang sifatnya rahasia, itu harus dimusnahkan. Misalkan dihancurkan, ya tidak boleh dijadikan recycle paper karena sifatnya rahasia. Jadi, pedoman itu ada yang sifatnya umum, ada juga yang sifatnya rahasia. Sekarang kita akan mencoba membahas lebih detail mengenai dokumen atau yang disebut dikenal dengan istilah pedoman. Tadi dikatakan ya, tidak sembarangan orang bisa mengeluarkan pedoman. Kalau enggak, nanti jadi kacau. Operator bisa membuat pedoman cara kerja sendiri sesuai maunya dia. Nah, itu sangat tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan aturan siapa yang membuat, siapa yang memeriksa, dan siapa yang menyetujui. Nah, perusahaan itu bisa membuat aturan. Misalkan, institusi kerja dibuat oleh staff, disetujui oleh manager. Aturan ini bisa dibuat dua tingkat, bisa dibuat tiga tingkat. Disesuaikan dengan besar kecilnya perusahaan. Misalkan, institusi kerja cukup dua tingkat deh. Nah, kalau prosedur dilakukan tiga tingkat deh. Ada staff, manager, sama manajemen representatif. Intinya adalah perusahaan bebas menetapkan tingkatan approval pedoman. Jadi, tidak ada aturan pasti. Harus dua tingkat, harus tiga tingkat. Nah, itu tergantung dari masing-masing perusahaan. Nah, approval ini tidak harus juga dalam bentuk tanda tangan basah. Nah, beberapa company sudah menerapkan approval elektronik. Jadi, itu boleh saja dilakukan. Yang penting diatur oleh perusahaan. Bahwa proses tersebut sudah di-approve. Misalkan, purchasing elektronik. Dipastikan bahwa setelah di-approve, baru purchasing bisa melakukan print PO. Untuk memastikan bahwa sudah ada approval sebelum digunakan. Demikian juga dengan institusi kerja. Instusi kerjanya sudah ditanda tangan, sudah disetujui secara elektronik. Baru bisa di-print atau baru bisa digunakan. Nah, itu konsep yang pertama ya. Tidak sebarangan personal, bisa mengeluarkan pedoman. Kemudian, konsep berikutnya. Hanya pedoman terbaru, baik pedoman internal maupun eksternal, yang digunakan dalam bekerja. Oleh karena itu, yang namanya pedoman, harus jelas status revisinya. Nah, pedoman saya ini revisi keberapa? Revisi ke-0K, ke-1, ke-2, ke-3. Nah, jadi yang namanya pedoman harus jelas revisinya. Revisi tersebut bisa juga berdasarkan tanggal. Jadi, bisa dibedakan pedoman yang dikeluarkan tahun 2000 versus pedoman yang dikeluarkan tahun 2022. Status pedoman pun harus jelas. Sehingga bisa diketahui mana pedoman yang resmi dan mana yang tidak resmi. Atau digunakan hanya sebagai referensi. Dan kita juga harus tahu pedoman mana yang sudah kadeluarsa. Seringkali, beberapa company ketika pedomannya sudah kadeluarsa, ya kemudian dicap kadeluarsa atau dicoret supaya tidak disalahgunakan. Atau digunakan sebagai pedoman. Jadi, caranya terserah dari masing-masing company. Yang jelas, pedoman yang resmi, yang masih boleh digunakan, itu harus memiliki identitas yang jelas. Dan ketika tidak digunakan, itu harus segera diberi tanda sehingga orang tahu bahwa pedoman tersebut sudah kadeluarsa. Kemudian, biasanya untuk memudahkan pedoman itu punya sistem penomeran. Nah, ini sistem penomeran terserah dari masing-masing company. Tujuan sistem penomeran untuk memudahkan proses telusur. Jadi, misalkan untuk manual perusahaan, ada kode perusahaan di awal. Kemudian, kedua itu adalah tentang pedoman. Dan yang ketiga adalah struktur pedoman. Nah, ini contoh untuk manual perusahaan. Untuk prosedur atau proses juga ada kodenya. Misalkan, kode perusahaan, PTXYZ. Kemudian, ada prosedur perusahaan. Terus, kelompok proses. Ya, misalkan proses manajemen, proses pendukung, dan nomor urut prosedur. Sisi penomeran tidak ada ketentuannya. Jadi, perusahaan silakan menetapkan sistem penomeran sesuai kebutuhan. Nah, ini contoh juga penomeran untuk dokumen instruksi kerja. Ya, bisa saja level 1 adalah tentang departemennya, kode dokumen. Ya, kemudian level 2-nya adalah induk dari prosedurnya. Dan kemudian level 3 adalah nomor urut. Misalkan gini, instruksi kerjanya, instruksi kerja cara interview. Instruksi kerja cara interview merupakan turunan dari prosedur rekrutmen. Nah, jadi bisa saja instruksi kerja dibikin kejelasan induknya itu, instruksi kerjanya adalah prosedur apa. Demikian juga dengan form. Ya, pada intinya tidak ada aturan cara penulisan atau cara penomeran dokumen maupun instruksi kerja. Nah, kemudian juga beberapa perusahaan menerapkan stempel. Jadi, untuk yang master dokumen, ada stempel master dokumen. Untuk mengidentifikasi bahwa ini adalah dokumen master. Ya, kemudian kontrolnya itu dicap kontrol copy. Ya, misalkan ada 5 copy. Ya, kemudian ditulis copy 1, 2, 3, 4, 5. Dokumen eksternal, kadang-kadang juga diberi dokumen eksternal capnya. Kemudian ada tulisan tanggal diterima untuk bisa telusur kapan dokumen eksternal itu diterima. Nah, kemudian dokumen yang hanya digunakan sebagai reference itu akan dicap uncontrolled copy. Nah, ketika dokumen itu ada cap uncontrolled copy, artinya dokumen tersebut tidak boleh digunakan sebagai pedoman. Dokumen itu hanya bersifat sebagai reference. Jadi, perusahaan pun tidak punya tanggung jawab untuk merevisi atau memberikan dokumen yang terbaru ketika terjadi revisi. Ada juga cap obsolete. Absolute itu adalah cap untuk dokumen-dokumen pedoman yang sudah tidak boleh digunakan sebagai pedoman. Nah, ini mengenai stempel ini terserah dari masing-masing company. Ya, tidak ada aturan mengenai stempel yang harus ada di perusahaan. Ya, bicara konsep pedoman tadi, hanya pedoman terbaru yang beredar. Oleh karena itu, distribusinya terkendali. Sehingga ketika terjadi perubahan, kita tahu pedoman mana yang harus ditarik dan digantikan dengan pedoman yang terbaru. Nah, misalnya di dalam master list prosedur atau master list pedoman, itu dijelaskan distribusinya kemana saja. Sehingga ketika terjadi perubahan, ya kita tahu, oh ini pedomannya beredar di lima tempat. Sehingga kita bisa menarik pedoman tersebut digantikan dengan pedoman yang terbaru. Itulah fungsinya kita perlu mengetahui distribusi dokumen terjadi di mana saja. Kemudian pedoman itu, namanya juga pedoman, ya tentunya harus berada di lokasi di mana pedoman tersebut digunakan. Dan yang pasti pedoman tersebut harus bisa tetap terbaca dan teridentifikasi. Misalkan contoh, ya pedoman yang digunakan di produksi, karena lingkungannya kotor, seringkali pedoman tersebut ikut menjadi kotor. Karena sering dipegang oleh orang misalkan, atau pedoman tersebut sobek. Nah, ketika ini terjadi, kita harus mengganti dengan pedoman baru atau pedoman kopi yang mudah dibaca oleh orang di mana orang tersebut bekerja. Kemudian, khusus buat pedoman eksternal, yaitu pedoman tersebut harus direview secara reguler. Nah, kadang-kadang pedoman tersebut sudah tidak lagi berlaku atau sudah ada revisi. Nah, oleh karena itu, kita harus mereview pedoman tersebut secara reguler. Jadi, harus ada direview berapa lama sekali, satu tahun sekali, sehingga dilakukan perubahan-perubahan. Jadi, itulah mengenai pedoman. Kita harus memastikan pedoman internal maupun eksternal adalah pedoman yang terbaru yang kita gunakan. Sehingga kita tidak salah dalam melakukan pekerjaan. Salah karena mengikuti pedoman yang sudah kedeluarsa. Nah, ini yang namanya pedoman, ya kadang-kadang seringkali ada ide untuk melakukan perubahan. Nah, itu sebaiknya terdokumentasi. Nah, sehingga ada form untuk permohonan penerbitan atau perubahan atau pemusnahan dokumen. Ya, misalkan dokumennya kita lihat sudah tidak relevan atau sudah tidak digunakan. Ya, dulunya kita pakai hard, sekarang kita pakai soft. Nah, sehingga pedoman tersebut sudah tidak lagi diperlukan. Nah, makanya ada pemusnahan atau ternyata kita memiliki ide baru sehingga kita lakukan revisi. Revisi itu kemudian dijelaskan di dalam prosedur ini, di dalam form ini, untuk kemudian disepakati dulu. Nah, setelah disepakati, baru kemudian pedoman yang terbaru inilah yang kemudian menjadi pedoman acuan dalam bekerja. Ya, ini adalah flow gambaran secara umum yang mengenai proses pengendalian pedoman atau pengendalian dokumen. Misalkan step 1, kita melakukan identifikasi kebutuhan pedoman atau dokumen. Kemudian kita lihat dokumen tersebut merupakan dokumen internal atau eksternal. Nah, bisa saja kita membutuhkan peraturan pemerintah atau standar GIS yang kita gunakan sebagai pedoman untuk bekerja. Nah, kalau ternyata dia merupakan dokumen eksternal, maka kita cari atau beli dokumen tersebut. Kemudian kita cantumkan tanggal terimanya, tulis tanggalnya kapan, kemudian pelajari dokumen eksternal tersebut. Bisa saja, ternyata setelah kita pelajari dokumen eksternal tersebut, pedoman internal kita tidak relevan atau tidak sesuai dengan standar eksternal yang kita adopsi. Ya, oleh karena itu, kita pelajari apakah dokumen eksternal tersebut berdampak terhadap dokumen internal kita. Nah, jika berdampak, maka kita akan revisi dokumen lamanya atau kita buat dokumen baru. Karena ternyata dokumen eksternal tersebut memiliki impact terhadap internal. Kalau dokumennya adalah dokumen internal yang dibutuhkan, misalkan kita membutuhkan instruksi kerja untuk memperjelas cara kerja. Ya, kemudian kita buat dokumen tersebut atau pedoman tersebut. Nah, biasanya diisi form pengajuan, permohonan, penerbitan, pengusahaan dokumen. Ya, karena dari situ kita akan bisa mengikuti prosedurnya dengan lebih baik. Setelah itu ada pengesahan, sesuai tabel pengesahan yang telah ditetapkan. Kemudian dilaporkan ke dokumen kontrol. Ya, ini salah satu contoh saja. Ya, bisa juga ke sekretaris atau ke sekretariat umum. Ya, tujuannya supaya pedoman tersebut diregistrasi, kemudian diupdate ke dalam master dokumen. Sehingga kita tahu pedoman yang beredar di dalam company itu apa saja. Kemudian setelah itu kita lihat di daftar distribusi. Ketika pedoman tersebut didistribusikan kelima departemen, maka kita copy sesuai daftar distribusi. Setelah itu kita kasih cap keterangan, ya berarti kalau master dokumen kita cap master, ya kemudian kontrolnya kita cap kontrol copy. Namun sekali lagi, cap ini adalah approach dari masing-masing perusahaan. Setelah itu dokumen tersebut atau pedoman tersebut didistribusikan ke personal yang membutuhkan. Dan harus berada di lokasi di mana pedoman tersebut digunakan. Nah, ketika terjadi revisi, maka pedoman lama harus ditarik, digantikan dengan pedoman yang terbaru. Nah, kemudian jangan lupa pedoman namanya itu dimusnahkan. Nah, bicara memusnahan ini itu ada dua jenis sifat dokumen. Yang sifatnya rahasia tidak boleh dijadikan kertas bekas, tapi yang sifatnya umum boleh dijadikan kertas bekas. Namun harus diberi tanda supaya tidak disalahgunakan atau dijadikan pedoman. Misalkan dicap obsolet atau lain halnya. Misalkan dicoret dengan ball pen atau dengan cara-cara lainnya. Nah, kemudian untuk dokumen eksternal kita harus tinjau secara reguler. Karena bisa saja peraturannya berubah, standarnya berubah. Oleh karena itu, kita harus lakukan evaluasi apakah pedoman eksternalnya ini sudah berubah atau belum. Nah, inilah kira-kira proses tentang pembuatan dan pengembangan sistem khususnya tentang pedoman. Nah, ini contoh master list pedoman atau dokumen. Kita jadi bisa memahami, misalkan prosedur ini masuk kategori apa, umum atau rahasia. Kemudian revisinya sudah keberapa dan beredar di mana saja. Sehingga ketika kita ingin mengetahui revisi terbaru dari satu pedoman, itu dengan sangat mudah kita bisa melihatnya ke dalam master list dokumen. Ketika kita ingin mengetahui distribusinya kemana saja, itu kita juga bisa lihat di dalam master list dokumen atau master list pedoman.